Halo selamat sore Bojibadi, sudah lihat daftar para pemenang Oscar belum? Everything everywhere all at once, borong banyak piala loh. Mulai dari original screenplay, lead actress sampai directornya sendiri. Bersama saya Anura Biometa dan inilah cedis update petang selengkapnya. Geng motor bersenjata tajam kembali berulai di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Para pelaku mengancam seorang pengendara hingga akhirnya berhasil membawa kabur motor tersebut. Kasus kriminal yang tak kunjung selesai. Seorang pria dibegal sepulang dari minimarket pada minggu malam. Korban dikejar hingga terjatuh. Lalu sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Anda harus lebih berhati-hati jika keluar pada malam hari ya. Hindari jalanan sepi dan gelap. Seorang pencuri alat pertukangan di Cengkareng, Jakarta Barat babak belur diamuk warga pada minggu siang. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, warga juga mengamuk memukuli pencuri sepeda motor yang tertangkap. Karena karena cedis update petang masih akan kembali dengan... Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Rumah seharusnya menjadi tempat teraman seseorang. Tapi seorang ayah di Pringsewu, Lampung justru tega mencabuli dua putri kandungnya. Pelakuan bejatnya diakui pelaku terjadi saat dirinya dalam keadaan mabuk minuman keras. Pemirsa warga Pondok Pinang, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat digeggerkan dengan penemuan sesosok janin yang dibuang dan dikubur di pinggir jalan kampung. Biasanya harta benda menjadi incaran para pencuri. Namun kali ini aksi pencurian burung rawa terjadi di Celincing, Jakarta Utara. Salah satu aksi pencurian sempat terpergok oleh keluarga pemilik burung. Nyelundupan sapu-sapu ke dalam lapas di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dilakukan seorang perempuan. Terekam kamera pengawas. Untuk mengelabui petugas, narkotika dikemas dalam bentuk makanan ringan. Update petang masih akan kembali dengan info. Terima kasih Anda masih bersama saya, Anurabi Ometa, dalam Cudes Update Petang. Gunung Merapi kembali erupsi pada minggu sore. Luncuran awan panas bergerak ke arah utara. Dan juga menyebabkan hujan abu kembali mengguyur permukiman. Tetap waspada ya untuk Anda yang tinggal dekat dengan Gunung Merapi. Pemirsa untuk mencegah dampak buruk abu erupsi Gunung Merapi, BPBD Kabupaten Boyolali melakukan pembersihan abu di sepanjang jalan Desa Kelaka, Pecematan Selo pada minggu siang. Sementara itu dampak dari erupsi. Destinasi wisata Kalitalang di Klaten Jawa Tengah ditutup sementara. Puluhan korban meninggal dunia akibat longsor di Pulau Serasan, Kebupaten Natuna, Kepulauan Riau dimakamkan secara massal. Sementara 10 orang masih dinyatakan hilang dan pencarian masih terus dilakukan. Mojibadi selalu cek keamanan kompor gas Anda sebelum digunakan. Empat warga terluka saat kebakaran melanda puluhan rumah semi permanen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga api dipicu bocoran kompor gas dari rumah salah satu warga yang sedang memasak. Setelah ini kami akan hadirkan informasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di Sidoarjo, Jawa Timur pada minggu siang. Pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno jadi bintang tamu dalam dialog interaktif di pondok pesantre Nurul Amanah di Jakarta Selatan. Tunjungan Sandi sebagai bagian dari komunikasi politik jelang perhatan Pesta Demokrasi Mendata. Sementara pengurus pusat P3 tidak membantah nama Sandiaga Uno masuk dalam daftar capres-cawapres di internal Partai P3. Menghindari jalan berlubang. Peruk muatan rombongan pecinta burung merpati di Lumajang, Jawa Timur terguling pada minggu petang. Tiga orang terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit umum Dr. Haryoto. Tunggu-tunggu setelah insiden aksi tampar tahun lalu. Penghargaan prestisius bagi insan perfilman Amerika Serikat Oscar kembali digelar. Ada satu momen yang menyedot banyak perhatian. Yaitu saat Kehui Kwan memenangi kategori aktor pendukung terbaik. Dengan penuh rasa haru, aktor kelahiran Vietnam ini mendedikasikan pencapaian yang tersebut kepada sang ibu. Hari ini kami akan ajak Anda menjelajahi negara. Siap Anda masih setia bersama kami. Seiring dengan dicabutnya PPKM, berbagai kegiatan di bidang seni kembali digelar. Salah satunya konser musik akhir pekan lalu. Ada sebuah acara musik bertajuk Musical March yang menghadirkan sejumlah musisi tanah air. Dan seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Selanjutnya yang gak kalah seru, SMAN 46 Jakarta menggelar reuni akbar dari lintas angkatan. Acaranya tidak hanya kumpul-kumpulan aja. Ada berbagai aktivitas seperti dance, flash mob, sampai door prize. Bahkan makin seru dengan kehadiran Kahitna sebagai pengisi acara. Honduras adalah sebuah negara di Amerika Tengah yang dianugerahi dengan pemandangan alam yang begitu menawan. Tak hanya menawarkan wisata alamnya saja. Negara bekas jajahan Spanyol ini pun memiliki deretan bangunan bersejarah yang artistik dan menarik untuk dikunjungi. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Mulai Senin 20 Maret 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat, siaran TV analog Moji di daerah Denpasar, Banjarmasin, dan Palembang akan dihentikan dan berlalih ke siaran TV digital. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan menikmati keseruannya. Dan berakhir sudah rangkaian Cudes Update Petang kali ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Anurabi Ometa pamit, sampai jumpa dalam Cudes Update Petang selanjutnya. Jadi Moji seru banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa.